Hai aku VJC channel H Orang Jambi Dari dapur biasa menghasilkan makanan yang luar biasa Hai thank you thank you ni hao ma Oke kali ini aku gak masak tapi aku mau bikin dessert Jadi dessertnya ini dessert orang kaya Orang kaya gitu ya Aku mau bikin minuman sarang bumbu walet Bird nest ya Jadi ini lagi hujan dijari hujan ya Ini minuman ini bisa kita sajikan dingin ataupun hangat Jadi tergantung selera ya karena berhubungin hujan Jadi aku makan yang hangat-hangat dulu Ntar udah habis aku baru masukkan ke kulkas dan minum dingin Kita simak caranya Oke ini bahan-bahannya ya Disini aku kebetulan sisa dua Aku punya walet jadi aku habiskan aja lah ya Ini Ini sih harus kita rendem dulu ya Jadi Walet Ini angco Terus disini gula batu ya Aku pakai gula batu Terus disini biji teratai Jadi biji teratai itu di dalamnya tengahnya ini harus dibersihkan dulu ya Jadi ini penampakan biji teratainya Jadi ini kalau setelah rebus kita harus buang ini ya tengahnya Dia ada yang ada ada yang enggak Ini hitam-hitam ya Ini pahit loh Jadi ini harus dibuang ya Oke ini kita pisahkan Jadi ada yang ada ada yang enggak ada Nah ini enggak ada Ini udah bersih Oke bahan-bahannya sangat simpel Kalau Kalian mau pakai goji beri itu juga bisa kita masukkan Tapi terakhir aja Kalau enggak dia Pecah-pecah gitu ya Oke Ini aku mau rendem dulu ya Jadi waletnya direndem dulu semalaman ya Nih aku dari malem sih rendemnya Jadi besok pagi baru aku Akan Masak ini Aku pakai slow cooker aja Jadi kita diamkan aja dulu Ini aku biasa taruh di kulkas ya Jadi ini aku masuk kulkas dulu Oke aku akan mulai ya Ini aku akan masukkan airnya Oke aku mau masukkan gula baku ya Jadi kalau manisnya itu tergantung selera kita ya Aku sih enggak mau begitu manis Tapi gula baku dia manisnya enggak sampai nyelit gitu lah ya Oke ini Aku pakai yang high Oke kita tunggu prosesnya Setelah sejam atau dua jam baru aku akan masukkan Biji teratainya ya Oke aku mau masukkan Ini ya Biji teratainya Sama aku mau masukkan ini angco ya Nih ntar kalau kurang aku tambahin aja Soalnya aku suka ini juga sih Kita masukkan aja Waletnya bening jadi enggak gitu keliatan ya Ini ya Ini ya waletnya tuh Ini ya waletnya tuh Ini ya waletnya tuh Yuhuuu Ini udah Udah siap di Makan ya Diminum makan apalah Hih Halo halo sudah siap ya jadi aku mau icip dulu Jadi sebenarnya kalau rasanya ya kita mau seberapa banyak itu tergantung selera ya Aku karena aku ini diet gula ya jadi aku pakai sedikit aja biar cuman apa ya cuman enggak hambar lah Silahnya enggak hambar lah ada rasa sedikit tapi jangan sampai uh ini manis gitu loh ya Jadi di video aku sebelumnya aku ada review apa yang aku beli dari Malaka dan Johor ini videonya Disitu aku juga ada review minuman walet yang aku beli sebotol segini Dapat dolar ya aku lupa di video itu ada aku jelaskan Jadi kalau teksturnya sih sama ya Jadi kalau misalnya ada bilang ci aku kepingin bikin ini tapi kan walet mahal Don't worry kalian bisa bikin yang kawe ya dari agar-agar pakai nutrijel gitu tapi serut aja Kalau airnya udah mateng udah siap lah ya udah siap saja kalian baru cemplungin Masukkan si gelnya itu jadi sama aja jadi kalau dari segi teksturnya itu sama jeli sama ya Nanti kalau ada yang nanya lagi ci kalau sama buat apa bikin walet makan aja ya kwe Nah gini jadi walet itu sendiri dia ada manfaatnya ya itu bisa untuk kulit dan kecantikan ya jadi kulit kita biar bisa apa ya Bisa mulu-mulu sikit lah kayak orang-orang di luar sana yang suka konsumsi walet Cuma walet ini ya memang kategorinya memang mahal gitu Yang siap saji aja orang jual gini aja udah mungkin udah berapa ratus gitu ya Jadi kalau kita bisa beli sendiri sebenarnya ada orang jual ketengan ya Kita lihat di mall apa dimana gitu kadang Saya berangkat kemana saya lihat ada kios-kios gitu Dia ada jual ada yang dua biji berapa biji nah kita boleh coba beli Memang tetep mahal tapi kan masih bisa sejangkau daripada kita Mesti beli sekilo dua kilo gitu kan Setengah kilo itu kerasa banget uangnya Tapi kalau sebiji dua biji nggak begitu kerasa ya Coba lihat Oke sekian dulu video dari aku What have you thank you Yang belum subscribe dan subscribe nya masih merah padankan dulu Jangan lupa share ke teman-teman kalian Kita saling berbagi karena berbagi itu indah Jangan lupa like dan komen Papa Jadi ini tuh aku masukkan ke dalam botol kaca ya Jadi Terus aku mau masukkan ke kulkas Tidak Kalah Bisa Bisa Orang Tidak Ya at Mereka